Saya pikir ada reform, tidak peduli siapa yang dipilih, saya pikir reformnya harus diperlukan. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Seperti diketahui sepak bola Asia FC kutuk keras aksi brutal tentara Israel di final Liga Palestina. Dalam rilisnya, FC mengecam keras serangan tidak beralasan dilancarkan tentara Israel terhadap pemain dan penonton selama laga final Piala Palestina berlangsung. Kofederasi sepak bola Asia atau FC mengecam keras serangan yang tidak beralasan dan mengerikan yang dilancarkan oleh pasukan Israel terhadap pemain dan penonton selama pertandingan final Piala Abu Ammar antara Balata FC dan Jabar Al-Mukaber di Stadion Internasional Faisal Al-Husseini pada Kamis malam. Tulis pernyataan AFC dilansir dari laman resmi AFC Minggu 2 April 2023. Gas air mata dan peluru yang dibungkus karet digunakan oleh pasukan Israel selama penyerangan, yang menyebabkan pertandingan dihentikan karena beberapa pemain dan penggemar Palestina, termasuk anak-anak dan wanita menderita sesak nafas karena menghirup gas air mata dan harus dirawat sambung pernyataan AFC. AFC menyuruhkan segera diakhiri semua tindak kerasan oleh pasukan Israel terhadap rakyat Palestina dan berdiri dalam solidaritas yang kuat dengan Asosiasi Sepak Bola Palestina dan Komunitas Sepak Bola Palestina, pungkas rilis tersebut. Ya, sebelumnya sepak bola dunia telah digemparkan terkait serangan tentara Israel ke laga final Piala Liga Palestina 2023 antara Baratah FC dan Jabal Al-Mukaber. Penyerangan itu dilandaskan di Stadion Faisal Al-Husseini Jumat 31 Maret 2023. Menurut laporan dari Institute World Football, tentara Israel itu tiba-tiba merangsek ke dalam stadion dan menembakkan gas air mata. Alhasil dari penyerangan brutal itu pertandingan pun harus ditunda selama satu jam. Para pemain dan supporter harus menjalani perawatan imbas dari tembakan gas air mata yang berdesakan untuk menghindari serangan tersebut. Menanggapi serangan itu, Presiden Federasi Sepak Bola Palestina, VPA, Jibril Rakob, pun mengutuk keras insiden itu. Jibril Rakob juga diketahui telah melaporkan tindakan tersebut ke Federasi Sepak Bola Dunia FIFA, namun hingga saat ini masih belum ada pernyataan resmi dari FIFA terkait penyerangan tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang keputusan AFC untuk hukum Israel? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga. Terima kasih, salam olahraga. Terima kasih, salam olahraga. Terima kasih telah menonton!